Dia pakai kemudi yang sana, yang prona, tapi dulu kan masih umplung yang itu. Sekarang dimasukin ke armada mikro yang sudah mau dibikin jb3. Ini. Ayo pak, permisi pak. Selamat siang pak. Selamat siang. Oh, dan pak siapa pak? Pak Roji. Oh iya pak Roji. Pak Roji sebagai apa pak di sini pak? Sebagai boden. Senior bikin bodi, model-model. Ini ya pemirsa proses pemikinan mobil mikro. Ini ya armada. Dulu-dulu itu armada atau sekelas mikro biasa ya. Ini mau dibikin bodi jb3 nantinya. Kita lihat sasisnya ya seperti apa. Sama enggak? Apa nanti gimana ya? Mobil seperti ini, kamu mau dibikin armada mikro yang model terbaru. Nanti kita bisa tanya-tanya dengan ahlinya yang bikin ini. Apa bisa sasis segini mau dibikin armada mikro yang besar? Kita lihat dulu sasis dan engine-nya. Dia pakai sasis ya. Mitsubishi. Ini Mitsubishi. Kalau enggak salah tadi ini mesin tahun 2006. Ini kabinnya ya. Yang dulunya tuh armada seperti ini ya. Prona. Dia mau dibikin nanti mikro seperti ini. Itu radiatornya. Sasisnya pun masih bagus ya. Ya lumrah lah karena dia di bawah. Enggak kelihatan. Jarang kena air. Tapi sering kena kotoran. Kalau sudah bekas seperti ini. Seperti ini wajar. Tapi ini masih sangat kuat. Karena dia baja semuanya. Dalangan ini tuh dalangan baja semua itu. Walaupun kotor. Dibersihkan nanti semuanya jadi kuat lagi. Ini kabin depan. Dia udah dipotong depannya. Tuh ya. Dia dulu bodinya bodi Prona. Ini sasisnya juga engine-nya. Nanti dia bakalnya mau dibikin seperti ini nih. Mikro CB3. Ini pun lagi bikin juga. Coba kita tanya-tanya sama bapak ini nih. Ini ya. Ini ya armadanya. Ini yang mau dibikin ya. Tadi dia pakai kemudi yang sana. Yang Prona. Tapi dulu kan masih umplung yang itu. Sekarang dimasukin ke armada mikro. Yang sudah mau dibikin CB2. CB3. Ini ya Pak. Permisi Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oh dan Pak siapa Pak? Pak Roji. Oh iya Pak Roji. Pak Roji. Sebelah jawab apa Pak disini Pak? Senior bikin bodi modern-modern ini. Ini ya pemirsa. Aku langsung ketemu ya dengan seniornya. Dia udah biasa bikin bodi baru. Misalkan armada lama. Armada yang sudah jadul. Armada yang sudah kelihatannya sudah nggak mau digunakan lagi. Nanti bisa dibikin baru seperti CB3 atau CB2. Inilah ahlinya membuat bodi. Oh iya Pak Roji. Pak Roji pengalaman sudah berapa tahun dalam bidang pembokaran bodi atau rombak bodi Pak? Sudah lama ada. 20 tahun ya. 20 tahun Pak ya? Iya. Dulu di karuseri mana Pak? Armada. Dulu di karuseri Armada. Jadi pengalamannya pun sangat luar biasa Pak ya? Oh iya Pak. Ini bodi itu bodi apa Pak mau dijadikan seperti ini Pak? Dulu bodi dari pruna. Terus? Terus dibikin mikro angle. Kalau pruna itu dulunya masih umplung Pak ya? Iya masih umplung. Terus mau dibikin? Mikro angle. Mikro angle gitu Pak ya? Oh iya lah. Luar biasa. Nah ini biasanya pembikinan bodi berapa bulan Pak? Dua bulan. Dua bulan selesai Pak ya? Iya. Bodi segini besar ya Pak ya? Iya. Oh luar biasa. Itu pakai bahan apa Pak? Piber atau besi Pak? Ya tergantung permintaannya. Kalau yang dari piper ya juga bisa, yang dari tak juga bisa. Oh tergantung permintaan ya? Iya. Oh iya. Permintaan konsumen. Biasanya Pak, itu biayanya lebih besar yang piper atau pakai plat Pak? Biayanya lebih besar yang pakai plat ya. Kalau piper itu lebih agak ringan Pak. Kalau plat pakai bajau Pak ya? Iya. Oke Pak, saling-saringnya Pak. Semoga Pak selalu sehat di sini Pak. Bikin bodi terus Pak. Iya, makasih. Nah itu pemirsa, saya langsung ketemu ya dengan spesialis biasa pembikinan roba kodi. Armada-armada yang lama, armada-armada yang kira-kira yang sudah di situ, sudah makrak. Sudah tidak dipakai lagi. Nanti di situ bisa dibikin seperti baru lagi. Dia seperti ini. Dulu-nya dia sasestrak, truk, dibikin armada mikro seperti ini. Jadi luar biasa ya. Sekarang tidak kehilangan cara. Daripada armada yang lama, dijadikan masukin potong itu sayang sekali. Misalkan armada lama, masih sehat, masih dipakai, juga masih enak. Itu mendi aja di rombak bodi. Jadinya nanti bisa digunakan lagi, tidak kalah saing di jalan. Karena sekarang, bodi-bodi sekarang pun sudah sangat keren, sangat bagus-bagus. Juga sangat gaul-gaul. Seperti ini, yang akan dijadikan armada mikro seperti ini. Nah ya, depannya dia 100 PS. Dulu, dia masih umplung ya. Kalau yang dimaksud umplung, itu di perselenangnya, itu di sebelah sini. Dekat setiran, tapi dia sudah mau dibikin pakai engkel, jadi perselenangnya itu agak kesini. Sudah ga nempel dengan setiran. Maksudnya seperti itu. Ini lampunya pun sangat keren. Ini kalau sudah jadi, luar biasa nanti. Cakep juga ini. Ini ya. Fasis. Maksudnya. Kita coba misa. Video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Jidupan Indonesia Salam Bang Noi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.